Intro Tak hanya kayakan ikan patin yang berharga dan bernilai ekonomis, kampung patin dikenal sebagai desa wisata peduli sampah. Siapapun bisa ikut peduli dengan mengumpulkan sampah melalui recycle center ini. Bank sampah memang menjadi salah satu program andalan dari kampung patin sejak 2015. Ya, setiap sampah yang didapat bisa dikumpulkan dan dicatat dalam buku tabungan Bank Sampah. Dan suatu saat bisa diuangkan. Wah, menarik ya! Ide dan kreasi menghasilkan beragam karya terampil bernilai seni tinggi, meskipun hanya berasal dari sampah atau bahan daur ulang. Dan ini nih, salah satu yang paling inovatif. Dibuat dari berbagai kemasan plastik bekas dan disulap menjadi kemeja yang keren. Satu kata, seribu cerita, sejuta karya dari kampung patin, desa Koto Mesjid. Bangga buatan Indonesia! Selain unggul dengan recycle center, kreasi seni rajut sulam juga jadi andalan di sini. Berbagai produk yang dihasilkan sangat fungsional, mulai dari tas hingga sepatu yang unik. Dengan harga bervariatif, mulai dari 100 ribu hingga 300 ribu rupiah. Ada juga pernak-pernik nancantik. Selain itu, ada juga kreasi olahan bambu dengan produk yang beragam. Ya, segala potensi diberdayakan demi kesejahteraan warga kampung patin. Kayaknya sekarang nih, si kampung patin atau desa wisata Koto Mesjid ini sudah sangat jauh berkembang. UMKM-nya juga makin banyak lagi juga ya Pak ya. Untuk UMKM itu sendiri kayaknya bisa diceritain sedikit nih Pak. Kalau sekarang ini kan selain dari turunan patin Pak, itu produk pilih nar masyarakat itu banyak. Salah satunya ada Dekla, Esdawet, Esalipatin, Bakso. Banyak ya? Banyak. Ini kayaknya nggak mungkin bisa berkembang besar gini kalau nggak ada pendampingan dari Kemenparekraf Pak ya? Iya, Kemenparekraf. Kira-kira pendampingan dari Kemenparekraf atau yang sudah diberikan oleh Kemenparekraf kepada desa wisata Koto Mesjid ini apa saja Pak? Salah satunya itu namanya internet gratis selama satu tahun. Itu kan program Pak Kementerian Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Itu untuk desa kampung patin, desa Koto Mesjid. Bagaimana masyarakatnya bisa menumbuh dan kembangkan produk UMKM mereka. Betul, jadi UMKM juga bisa lebih dikenal lagi ya oleh masyarakat? Masyarakat luar, bukan Indonesia saja Pak. Tapi itu bagi seluruh dunia nih Pak. Salah satunya itu dengan melalui internet gratis Pak, itu akan menjadi tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat manfaat. Daya tarik lain kampung patin adalah wisata alamnya yang memesona. Salah satunya adalah pesona sungai gagak. Wah, ada cara lain menikmati sungai gagaknya nih. Permainan tradisional balon sarung. Ternyata menjadi salah satu keseruan anak-anak kampung patin bermain di sungai gagak. Wih, asik ya. Kencangkan sarung dan lompat. Saru. Dan ini saatnya terjun bebas. Jalan-jalan di kampung patin hingga ke sungai gagak, sungguh sebuah pengalaman yang selalu memberi inspirasi baru dalam tiap perjalanan menyapa desa wisata. Dan terakhir, selalu ada yang manis di akhir cerita. Sajian dekla. Kelapa jeli ala kampung patin jadi penutup saya. Menikmati hari yang menyenangkan di sini. Ini hasil UMKM di sini loh. Enak banget. Hai guys, ikutan kus wajah Indonesia yuk. Hadiahnya berwisata ke Bali. Udah dibayarin tiket sama penginapannya. Caranya gampang banget. Tinggal bikin aja video sekreatif mungkin dan upload ke Instagram. Jangan lupa untuk mention at persona.indonesia dan at official inews.tv. Dan pakein hashtag di Indonesia aja, quiz wajah Indonesia dan menyapa desa. Ikutan ya. Banyak dari kita yang masih harus bertahan. Kami akan kembali datang kembali berpetualan. Kami akan kembali berpetualan. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Sub indo by broth3rmax